Acara ini didukung oleh Di menu kedua saya akan membuat makanan sehat lainnya yaitu si chuan sop. Tidak usah berlama-lama, mari kita membuatnya. Untuk bahan-bahannya adalah Sawi putih sama pokcay Ini daun bawang Lobak Wortel Labu ya Nah ini kita pakai akar teratai, jamur enoki, jagung acar, sedikit jahe Tahu, yang ini saya pakai tahu air ya mama Ini kita pakai kulit irisan jeruk ya Di sini kita mempergunakan bihun ya Ini cabai kering yang dicampur dengan bawang putih dan minyak Ini kecap asin Di sini kita memakai soup praktis asam pedas Nah di kali ini kita masak soup, kita memakai lapan bungkus ya mama Ayo mama kita mulai memotong-motong sayurannya ya Ini sebenarnya untuk sayuran opsional ya Di rumah kalau ada apa-apa Ada sayur apa itu juga boleh kita masukin ke dalam Sampai jumpa Kelebihan Sichuan soup ini Dia kita bisa memasukkan sayur-sayur yang lain ke dalamnya Tergantung keinginan kita sayurnya apa gitu Kita tinggal masukin Soup Sichuan ini juga jauh lebih sehat Tidak mengandung kolesterol Dan membuatnya juga gampang ya Ini sebenarnya kalau Sichuan soup ini Kita seduh dengan air hangat itu juga udah bisa dimakan Dan kalau kita pengen bikin dengan seperti ini Juga bisa tergantung dengan selera kita aja Kalau mau praktis ya Tinggal di seduk itu juga udah oke untuk dimakan Ini lobaknya dipotong sesuai dengan selera aja ya Kenapa sayur soup Sichuan ini kita pakai lobak Itu untuk kuahnya biar lebih berasa manis Manis alami ya dengan sayuran Kita kalau di rumah Biasanya juga suka pakai lobak ini untuk pemanis kuah Jadi kita menggantikan dengan biasanya kayak micin gitu Jadi kita nggak usah pakai micin lagi Karena kita udah pakai Sichuan soup ini Labu ini juga untuk pemanis ya Nanti kuahnya berasa manis alami Ini jamur kalau mau dipotong juga boleh Kalau nggak mau dipotong juga boleh ya Kalau kita mungkin potong dua ya Kita mulai memasak ya mama Pertama-tama kita masukin air Dan kita masukin bahan-bahan yang agak keras ya Sambil menunggu air yang mendidih Kita masukin yang keras, sayur-sayur yang keras dulu Seperti labu Wortel Lobak Sama akar terata ya Kita biarkan sampai air ini mendidih Ini kuahnya udah mendidih mama Wah wangi sekali Kita tambahin sayur-sayur yang lain ya Jahe ini kita boleh masukin sedikit Kita aduk-aduk dulu ya mama Kita memasukin kulit jeruk yang udah saya potong halus ya Masukin terakhir tahu ya Nah sayurnya kita udah masukin semuanya ya mama Kita tutup lagi Biarkan mendidih lagi Ini kuahnya udah mendidih ya mama Nah saya aduk-aduk Sekarang kita masukin bumbunya Sup praktis asem pedas Kita masukin kecap asin ya Kita boleh masukin bihun ya Ya tentu saya milih makanan yang sehat Soalnya sehat itu sebenarnya mahal Kalau sakit itu nanti bingung juga Harus ke dokter apalagi sekarang ini ya Kalau kita mau menambah kepedasan lagi Bisa kita masukin ini ya Tadi cabai yang kita Cabai kering yang kita brandil sama bawang putih Boleh nambahin sedikit bumbu malak ya Sesuai dengan yang makanan Sichuan Itu mereka biasanya juga ada pakai malaknya Nah ini saya nggak pakai habis Karena saya takut ada yang nggak suka terlalu pedas ya Sub Sichuan nya udah jadi Sekarang kita hidangkan ya Sub indo by broth3rmax Ini dia Sichuan Soap Dapat dijadikan alternatif solusi konsumsi Cemilan Soap Atau pelengkap hidangan utama Atau bagi kita yang ingin mengubah pola konsumsi diet Dengan lebih rendah kalori dan kolesterol Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax